Intro Halo semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga segala hal baik senantiasa bersama kita Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas provinsi terkaya di Indonesia Indonesia merupakan negara yang besar dan luas dengan 38 provinsi yang tersebar di sejumlah pulau Dari jumlah tersebut, ada beberapa provinsi terkaya di Indonesia Mengapa demikian? Karena provinsi tersebut memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah tertinggi Pada dasarnya, sebuah daerah atau provinsi membutuhkan sejumlah biaya untuk pembangunan infrastruktur, meningkatkan perekonomian daerah, dan program kerja lainnya Untuk itu, sebuah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah perlu menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah Berikut 5 provinsi terkaya di Indonesia yang memiliki anggaran penerimaan terbesar DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki anggaran penerimaan tertinggi di antara provinsi lainnya Pada tahun 2021, Pemda DKI Jakarta mendapatkan penerimaan sebesar Rp84 triliun Dana tersebut didapatkan dari pendapatan dan pembiayaan yang masing-masing sebesar Rp72 triliun dan Rp12 triliun Pencapaian ini bukan kali pertama untuk DKI Jakarta Pasalnya, sebagai ibu kota dan pusat perekonomian negara dari tahun ke tahun selalu memiliki APBD terbesar se-Indonesia Dimana pada tahun 2019, anggaran pendapatan DKI Jakarta mencapai Rp62,3 triliun Sedangkan pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp55,8 triliun Jawa Barat Posisi kedua diduduki oleh Jawa Barat Provinsi yang beribu kota di Bandung ini memiliki anggaran pendapatan senilai Rp41,47 triliun pada 2021 Selain itu, provinsi ini juga memiliki populasi sebanyak 48 juta jiwa dan memiliki anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp3,2 triliun Jawa Timur Pada tahun 2021, provinsi Jawa Timur memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp31,2 triliun Jumlah pendapatan provinsi yang beribu kota di Surabaya ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang nilainya mencapai Rp31,6 triliun Provinsi yang memiliki populasi penduduk sekitar 40,8 juta jiwa ini mendapatkan PDRB sebanyak Rp2,4 triliun di tahun 2022 Jawa Tengah Di urutan selanjutnya ada Jawa Tengah Meski UMR Jawa Tengah masuk ke dalam daftar gaji terendah di Indonesia namun anggaran pendapatan yang dihasilkan oleh Jawa Tengah cukup tinggi Di tahun 2021, provinsi yang berpenduduk sekitar Rp36,7 juta jiwa ini memiliki anggaran pendapatan senilai Rp26,7 triliun Pendapatan tersebut naik dari tahun 2020 sebesar Rp25,3 triliun Kemungkinan PDRB Jawa Tengah mencapai Rp1,4 triliun di tahun 2022 Aceh Provinsi yang letaknya paling barat di Indonesia ini masuk dalam daftar provinsi terkaya di Indonesia yang daerahnya berada di luar Pulau Jawa Pada tahun 2021, Aceh memiliki pendapatan sebanyak Rp13,8 triliun Pendapatan tersebut terbilang menurun karena pada 2019 pendapatan Aceh nilainya sebesar Rp15,7 triliun Dan pada tahun 2020, Aceh memiliki pendapatan sebanyak Rp14,4 triliun Itu dia 5 provinsi terkaya di Indonesia Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kamu untuk mengetahui provinsi-provinsi terkaya di Indonesia Nah, bagi kamu yang tinggal di salah satu provinsi di atas jangan lupa untuk meninggalkan komentar ya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Icon of Indonesia ke semua platform sosial media yang kamu punya Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video informatif selanjutnya dari kami Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton